PEMERATAAN KESEMPATAN Dalam Indonesia di tahun 2030, kita perlu mengetahui apa yang akan kita hadapi di masa depan. 15 tahun dari sekarang, perekonomian antar negara di dunia akan semakin terintegrasi dengan adanya globalisasi ekonomi. Globalisasi ini jika tidak kita hadapi dengan strategi yang tepat, hanya akan menjadikan potensi besar yang kita miliki dimanfaatkan oleh negara asing tanpa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita sendiri. Transaksi bisnis di pasar global melibatkan kepentingan nasional antar negara, sehingga bargaining power atau kekuatan tawarnya sangat ditentukan oleh siapa yang lebih membutuhkan siapa. Saat ini meskipun memiliki kekayaan dan potensi yang besar, namun bargaining power Indonesia di pasar internasional terbilang lemah karena tingginya ketergantungan terhadap asing. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tingginya obsesi Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara instan, sehingga membutuhkan injeksi modal yang besar dari pihak asing. Menurut Badan Pusat Statistik, produk domestik Bruto Indonesia selalu mengalami pertumbuhan dalam 10 tahun terakhir. Bahkan ketika seluruh ekonomi di dunia mengalami krisis di tahun 2008, ekonomi Indonesia termasuknya resisten dan tetap dapat mencatat angka pertumbuhan yang positif. Namun demikian nominal pertumbuhan di Indonesia tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara real, karena justru selama 10 tahun terakhir kesenjangan ekonomi di Indonesia semakin meningkat. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi hanya nominal semu yang hanya didikmati oleh sebagian kecil kalangan saja, sementara sebagian besar lainnya tetap terjebak di pendapatan kelas menengah, tetap miskin atau justru semakin miskin karena tidak mampu mengikuti ekspansi ekonomi. Kesenjangan ini berbahaya karena selain mengancam stabilitas sosial, menurut dua ekonom asal Inggris Richard Wilkinson dan Kate Pickett menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi menciptakan penurunan produktivitas masyarakat, sehingga tidak dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Maka perlu adanya reorientasi strategi di sini, terutama melalui komponen fiskal yaitu melalui pajak dan anggaran, bahwa upaya untuk pemerataan kesempatan, baik untuk akses pendidikan, akses kesehatan, dan literasi keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat harus menjadi prioritas. Keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat secara otomatis meningkatkan kesejahteraan secara merata telah terbukti salah. Maka yang perlu ditekankan di sini adalah kita perlu mengupayakan pemerataan terlebih dahulu, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan secara otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pada intinya, kita perlu memastikan perekonomian masyarakat kita sudah cukup kuat untuk menghadapi tantangan global. Karena tanpa sebuah persiapan, sebuah kesempatan dapat berbalik menjadi ancaman. Orang bijak bilang, we can hope for the best, but don't forget to prepare for the worst. Saya Nazim Khumadi Alifiah Maresa, thank you for watching.